Di Pasar Bungur, Kecamatan Tebu Tengah, Kabupaten Tebu, harga kebutuhan pokok menjelang idul adha berflutuasi seperti harga telur saat ini per karpet mencapai Rp47.000. Harga kentang juga mengalami kenaikan, sebelumnya Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawi juga mengalami kenaikan, dari Rp20.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Cabai merah dari Rp20.000 menjadi Rp26.000. Sementara harga bawang merah mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Termasuk bawang putih saat ini hanya Rp18.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Sumiyati, mengatakan, beberapa harga kebutuhan tetap stabil, pedagang memprediksi kenaikan akan terus terjadi menjelang hari raya idul adha, apalagi persediaan atau pasokan berkurang. Sementara itu untuk harga sayur mayur dan beberapa kebutuhan lainnya masih stabil. Inti Zam Tefer Ijampi melaporkan.